assalamualaikum gunda kembali lagi bersama olahan nusantara kali ini olahan nusantara akan berbagi resep es taro latte dari bahan pop es yang mudah murah dan bikin ketagihan simak yuk videonya sampai selesai pop es rasa taro di sini saya menggunakan dua saset pop es rasa taro tiga sendok makan gula pasir susu kental manis yang ada creamernya merek diarikan atau bisa menggunakan merek yang lain tapi diusahakan yang ada creamernya ya Bunda agar lebih gurih air matang sebanyak 200 ml atau 0,2 liter es batu secukupnya bisa menggunakan es kristal atau es serut ambil gelas yang ada air matang sebanyak 200 ml tuangkan tiga sendok makan gula pasir satu saset susu kental manis yang ada creamernya aduk hingga semua bahan tercampur rata es taro latte ini bisa dijual dengan harga per cup 5000 rupiah Oh ya Bunda kalau ada creamer bisa ditambahkan agar rasa tambah gurih siapkan dua gelas cup puding ukuran 120 ml tuangkan masing-masing pop es ke dalam cup tambahkan air hangat sebanyak 20 ml ke setiap cup lalu hand mixer sampai semua bahan tercampur dan sedikit mengembang selanjutnya siapkan dua gelas ukuran 12 oz tuangkan es batu sampai penuh selanjutnya tuangkan susu kental manis dengan gula pasir yang sebelumnya sudah dienjarkan untuk meneluangkan susu yang sudah dienjarkan tidak sampai penuh karena layar atas untuk bubuk taro yang sudah dicairkan supaya warna menarik dan konsumen semakin tertarik nah penampakannya bagus ya Bunda nah kalau membuat es taro latte bisa menggunakan bubuk taro dari pop es atau dari bubuk taro reguler dan premium ini harga jualnya 5000 rupiah resep es taro latte dari olahan nusantara dengan bahan pop es yang muda murah dan bikin ketakian sudah siap dijadikan ide jualan selamat mencoba dan semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum